Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum soulmate Kita ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, dan Mbak Inka Assalamualaikum Masalah emang ada Kali ini Mimi mau bertanya Sebenarnya ini dari pertanyaan kita ya Cindy Tapi juga dirasakan ini banyak sekali ya Karena di lingkungan sering terjadi Kita tuh kan beragama Islam Tapi kenapa di Islam itu banyak banget aturannya Seperti harus sholat Di puasa, berzakat, masih berbuat baik Sholat cuma waktu lagi Sholat cuma waktu Lagi enak-enak terus sholat Nah iya karena kan dengan banyaknya aturan-aturan itu Nggak sedikit ya mbak Dari lingkungan pribadi Juga dari teman-teman Kenapa sih gitu Ini banyak banget aturnya berat banget gitu Untuk menjalankan si ajaran agama Jadi terasa berat Jadi terasa memberatkan gitu Kan harusnya namanya Agama, aturan agama itu kan harusnya ajaran Harusnya kan tidak memberatkan Tapi kenapa Itu banyak dirasakan Jadi terasa berat ya Dan bahkan ada banyak juga Yang akhirnya keluar dari agama Islam Karena merasa terlalu berat Iya Aturannya Itu gimana ya mbak Iya memang Jarang orang menyadari Kenapa dia masuk Islam memang Karena kebanyakan kan Beragama Islamnya karena keturunan Iya kan Bukan karena melahir Gitu kan Lahirnya udah Islam Jadi dia Ya karena keturunan gitu Sebenarnya kan Kita harus menyadari dulu Bahwa Islam itu kan Pedoman hidup ya Yang terakhir dari Tuhan gitu ya Jadi Islam itu Adalah suatu kegiatan Jadi yang namanya kegiatan itu Selalu punya tujuan Gitu Nah sebenarnya Kita itu sebelum beragama Kita harusnya punya tujuan dulu Dalam hidup tuh mau apa Oh Gitu Jadi kita tuh harusnya nih Dalam hidup Saya mau apa sih Dalam hidup ini Tujuan hidup saya Ketika saya punya tujuan hidup A gitu ya Baru kita milih agama mana Yang bisa mengantar saya Ke tujuan saya yang A Karena agama itu ajarannya ya Karena agama itu Sebagikan Kesuatu kendaraan Yang membawa kita Ketujuan Nah karena kita Tidak menyadari Kita masuk Islam itu tujuannya Agama Islam itu apa Ya jadi kita Pokoknya sudah masuk Islam ya Tapi tanpa kita sadari Ini agama ini Membawa kita kemana Nah jadi memang Dengan tidak menyadari Islam ini tujuannya apa Bayangkan aja Misalnya Mimi mau ke Palembang Gitu kan Lalu Mimi pergi ke Terus kan Tersedia bermacam-macam Bus Yang tujuannya beda-beda Terus Mimi Mau ke Palembang Maik busnya ke Bandung Kan stres Gak nyampe-nyampe Mana dia Palembangnya Pengen makan Tempe-nyampe yang ada Batagor lagi Batagor lagi Kenapa Karena sebenarnya Ternyata tujuan Mimi Bukan mau ke Bandung Maunya ke Palembang Demikian juga agama Agama itu Adalah satu kegiatan Yang memiliki tujuan Nah Lalu Islam tujuannya apa Islam itu tujuannya Memang Menghantarkan Penganutnya itu Di dunia ini Dia bisa bahagia Apapun ketetapannya Kondisi dan situasinya Lalu ketika mati Dia masuk surga Itu Islam Tujuannya Islam Adalah Menghantarkan Penganutnya Untuk bisa bahagia Apapun Situasi dan kondisinya Lalu dia di akhirat Dia bisa masuk surga Itu Jadi kalau Kita tujuannya Bukan bahagia Nggak tepat Masuk Islam Atau jangan sampai Masuk Islam Karena akan banyak Aturan Yang membuat dia Tidak bisa meraih Apa dia yang inginkan Misalnya Dia ingin harta Nggak bisa Nggak cocok Nggak cocok Kita nggak boleh Bayangin Kita nggak bisa korupsi Kita nggak bisa Nipu orang Nggak bisa Karena Memang Islam ini tujuannya Untuk Bahagia Nah jadi kita Kalau kita udah ngerti Tujuan Agama Islam ini Untuk apa Maka kita akan mudah Untuk Introspeksi Evaluasi Islam saya Udah sampai mana Sudah mengantarkan Aku ke tujuan Sudah sampai mana Belum tujuan Kita beranggung Kan Islam tujuannya Bahagia Di dunia Di akhirat Masuk surga Nah dari sini Kita bisa Menilai Islam saya Udah sampai mana Kalau saya saat ini Masih stres Gelisah Galau Was-was Khawatir Tentu Belum benar Islam saya Itu indikatornya Indikatornya Gitu Lalu apakah Kalau saya sudah bahagia Saya damai Saya tentram Apakah Islam saya Sudah benar Belum tentu Karena Untuk bisa Merasakan bahagia Banyak caranya Iya Bahagia Banyak caranya Gitu Tapi Untuk bisa Menentukan ini Berarti Ada Satu Tujuan Yang Untuk apa Kita di dunia ini Bahagia Terus Tenteram Terus Tapi Begitu mati Kita masuk ke rakyat Kan kita gak mau Karena disini Sementara Ya kan Nah Bagaimana untuk Bisa masuk ke surga Baru Kalau tujuannya Ingin di dunia ini Bisa bahagia Dia masuk ke surga Masuklah Islam Karena disitu Islam merupakan Kumpulan Dari ajaran-ajaran Yang menghantarkan kita Ke Tujuan Sekarang Misalnya Mimi Mau Atau Sindy Mau ke Bandung Ya misalnya Gitu Lalu Kalau Mimi Mau ke Bandung Terus Banyak Ajar Banyak jalan Menuju ke Bandung Menuju ke Bandung Nyampe ke Bandung Selewat mana-mana Kalau macet Lewat Lewat sini Kalau sini macet Lewat sini Ada beberapa opsi Ada beberapa Bukan opsi Ada beberapa jalan Gitu ya Nah Sindy lebih senang Banyak Banyak Cara untuk ke Bandung Atau satu aja Pastikan banyak Iya Demikian juga Dengan ajaran Islam Ajaran Islam ini Tidak satu Tetapi 6.236 Ayat Al-Quran Ini Ada di dalam Satu Kendaraan yang Utuh Yang mampu Membawa kita Ke tujuan Jadi kita Tidak bisa Hanya satu saja Yang kita lakukan Dua Tapi kita harus Melakukan Semuanya Oke Gitu Nah Kalau kita paham ini Tentunya Semakin banyak Aturan yang dibuat Islam untuk Meraih tujuan Tentu kita semakin Senang Kenapa Karena semakin Semakin banyak Kesempatan kita Untuk meraih tujuan Jadi Kalau Kita Menjalankan punya Tujuan Saya Pengen di dunia ini Bahagia Di akhir langsung Suga Kita kan bisa Merasakan Al-Quran ini Kewajiban Atau kebutuhan Ya butuh Karena saya Bagaimana bisa Menghantarkan saya Ketujuan ini Jadi Kalau gitu Bisa dirasakan Sholat Wajiban Atau kebutuhan Puasa Kewajiban Atau kebutuhan Sabar Kewajiban Atau kebutuhan Ikhlas Kewajiban Atau kebutuhan Nah Bisa Tidak Merasakan Perbedaan Bagaimana Rasa Antara Sesuatu Kita Rasa itu Wajib Dan sesuatu Itu kita Rasa Butuh Tentunya Kalau wajib Kita lakukan Sebatas Kewajiban Aja Menunaikan Kewajiban Aja Tapi kalau Kebutuhan Seperti makan Kita gak bisa Kita butuh Makan Jadi sesuatu Yang Saya butuh Nah kalau butuh Pasti kita upayakan Nah Jadi Kenapa Gitu Kita tuh Bingung Sama Ajaran yang banyak Karena Kita masuk Islam Gak ngerti Tujuan yang begini Kenapa Gitu Iya Bener sih Mbak Aku aja kan Kepedian Beragama Islam Karena orang tua Islam Kita udah terlahir Sebagai agamanya Islam Terus Kitanya sendiri Gak mencari Karena memang Begini ya Mimi Sidi Masalahnya itu Di setiap Ajaran itu Ada yang Kata-katanya Sama Maksudnya gimana tuh Mbak Sembah yang Ada di ajaran Di Islam Ada di agama-agama lain Oke Berdoa Ada di agama lain Namanya Doa Yang namanya Puasa Ada di agama lain Pertanyaannya Yang membedakannya Apa Tujuannya Ajaran ini Mengajarkan puasa Tujuannya itu Ajaran ini Mengajarkan puasa juga Tapi tujuannya Kayak setan aja Setan kan Ada ajarannya Nah Tujuannya Beda yang membedakan Islam Ajaran setan Itu adalah Supaya kita mampu Tidak melanggar Keluar dari Al-Quran Ajaran Al-Quran Tapi Di tempat lain Setan itu Buat nakut-nakutin orang Ajaran juga Makanya ada Kundilana Ada Vampire Itu kan Setan Ajaran Yang satu Buat nakut-nakutin Ini buat taat Kan berbeda sekali Karena Tujuannya Berbeda Jadi Kalau kita Tidak paham Ini Memang Akhirnya Terasa berat Tapi kalau kita Ngerti bahwa Saya pengen punya Saya tujuan saya Ingin di dunia bahagia Di anak-anak surga Saya harus Cari Agama mana Yang mampu Menghantarkan saya Ke situ Artinya saya memilih agama Dengan kesadaran penuh Karena kebutuhan saya Untuk diantarkan Ke sana Tujuannya Berarti Semua Ajaran-ajaran Dalam agama ini Kebutuhan saya Jadi Tidak akan terasa berat Justru bersyukur Begitu banyak Ajaran Sehingga Kemungkinan Untuk meraih tujuan Sangat besar Lebih besar Jadi memang benar ya Harus tentuin dulu Tujuannya Mana Bilih dulu Kita menentukan Kejuan Sampai Baru Kita menentukan Agama Mana Atau Kendaraan Mana agama ini Kan kendaraan Ya mbak Makanya Aku tuh gak pernah bilang Bahwa ada agama yang salah Atau enggak Karena Memang Tergantung tujuan itu Memang Tuhan itu Menurunkan Memang Empat kitab itu Dan agama itu Memang dari Tuhan Hanya Islam yang terakhir Yang paling sempurna Coba bayangin Ya Kalau seandainya Al-Quran itu Diturunkan Pada zaman Nabi Musa Kalau ada ajaran sholat Gimana Susah tertutup Aurat Jamannya Gak bisa Jadi Jadi setiap kitab Yang Allah turunkan Itu fit Untuk di zaman itu Karena Perintah-perintahnya Sesuai dengan Zaman itu Kebutuhan Kebutuhan manusia Di zaman Fit dan fix Untuk si manusia Di zaman itu Demikian juga Al-Quran Makanya Al-Quran dikatakan Untuk seluruh Mat manusia Dan yang terakhir Dan saya meyakini Itu adalah Yang paling sempurna Jadi memang Sudah tidak perlu lagi Yang namanya Al-Quran itu Diperbarui Enggak Saya kemarin melihat ya Kebetulan Aku tuh kemarin Ke sekolahnya Anakku ya Di situ ada Tulisan Pangeran di Ponegora Tentang ikhtiat Itu Kur'ani banget Zaman dulu loh Artinya buat aku Confirm Memang Al-Quran itu Sepanjang zaman Sampai kiamat Sudah tidak perlu lagi Dia sudah sempurna Gitu kan Akhir diturunkan Lalu ada lagi Yang mengatakan Semua agama sama Ya Ya Kan Coba kita sama-sama berpikir Seandainya Gitu ya Seandainya Semua agama itu sama Tentu agama mah cukup Satu aja di dunia ini Enggak perlu banyak Iya kan Iya Seandainya semua agama sama Ya agama mah satu aja Enggak perlu banyak-banyak Nah Kalau kita berpikir Dan merenung Memang Begitulah Jadi kalau aku Merasakan bahwa Seandainya saja Aku terlahir dari Keluarga non-muslim Saya pasti Akan menjadi muslim Kenapa gitu Bukan karena Islam paling benar Menurut saya Bukan Bukan juga karena Saya Islam Karena memang Tujuan hidup saya Saya pengen Di dunia ini Saya bahagia Di akhirat saya masuk surga Dan yang bisa mengantarkan saya Ke situ Ya Islam Ajaran 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 Ajarannya Membantu saya Mengantarkan ke situ Jadi semua Ajaran-ajaran Islam Kebutuhan saya Jadi saya gak merasa Merat Justru saya Senang gitu Begitu banyak Ajaran Yang memudahkan Mengantarkan ketujuan Iya Dan ajaran-ajaran Itu Islam itu Semua manusia Mampu melakukannya Ajaran-ajaran Walaupun dia Dalam kondisi Kondisinya Kaya Miskin Laki-laki Perempuan Bisa dipastikan Pasti bisa Tua Mudah Bisa Dipastikan Pasti bisa Bisa Satu Caranya Jadi Ada seribu jalan Ke Roma Tapi untuk Kesurga Cuma satu Yaitu dengan Ketakatan Seutuhnya Pada Allah Dan Rasulnya Gitu ya Jadi Itu Kenapa Saya memilih Islam Karena Islam Tujuannya Sama dengan Tujuan saya Bahagia di dunia Masuk surga Caranya gimana ya Islam Yang menjanjikan itu Kepada penganutnya Dalam ajaran-ajarannya Begitu Mengikuti Semua ajarannya Ajarannya Kita bisa Melayu itu Menjadi kebutuhan Nah Tadi kan Bapak Iba juga bilang Ajaran-ajaran Islam ini Kalau sudah Menjadi suatu Kebutuhan Pasti kan kita Berbeda Berupaya Sungguh Mati-matian Dengan senang hati Tidak merasa Terbebani Terbebani Terjadi berat Gitu kan Tapi katanya Mbak Inka juga bilang Bedanya Kebutuhan Sama kewajiban Bisa gak Kasih contoh Ke soulmate ini Contoh yang Kewajiban Itu bagaimana Kebutuhan bagaimana Gitu kan Contoh seperti tadi Teman kita Yang kenapa Banyak aturan Itu buatnya Tidak kewajiban Berat Nah Rasa berat Rasanya itu berat Karena harus Wajiban Tapi kalau Dia butuh Dia gak ngerasa Itu sesuatu yang Memberatkan Karena dia butuh Seperti kita Melakukan sesuatu Melakukan kegiatan Yang kita emang Senang Contohnya Contohnya Ada orang Yang ingin naik pangkat Pakai Quran Baca ini Segala macam Supaya pangkatnya Dinaikkan Salah kalau Melik Islam Karena Islam Tidak menjanjikan itu Islam tidak menjanjikan Kesenangan Sepanjang masa Islam tidak menjanjikan Sehat Terus sampai Kiamat Islam tidak menjanjikan Apa namanya Hidup itu selalu Nyaman Islam tidak menjanjikan Kekayaan Nggak Islam tidak menjanjikan Kemudahan Kemudahan Tidak Islam menjanjikan Apapun Ketetapan Tuhan Sehat Sakit Kaya Miskin Ada masalah Tidak ada masalah Kamu bisa Bahagia Lalu Kamu bisa masuk Itu janjinya Jadi kalau ingin Naik pangkat Kalau ingin Sehat terus Salah Kalau masuk Islam Makanya jadi berat Disuruh ikhlas Sama sakitnya Tidak bisa Karena tujuannya Tidak maaf Karena tujuannya Pengen sehat Aduh benar ya Benar-benar Harus tentuin Tujuannya dulu Itu ya Mau apa Baru pilih agama Jadi kalau tujuannya Kesenangan dunia Waduh Tidak cocok Karena di Islam itu Dunia itu Cobaan yang menipu Tidak bisa dijadikan Tujuan Gitu Gitu ya Gitu ya Gitu ya Jadi gak bisa lagi sih Kita kepedian Kita beragama Islam Jadi kita harus Bertanya Apakah sudah Sesuai Agama yang aku pilih Dengan tujuan aku Kalau Misalnya aku Ngerasa Aturan-aturan Agama ini Memberahkan Jangan-jangan Tujuan aku Gak sama Sama Islam Ya Tujuan aku Gak sama Dengan agama Islam Karena kalau Cuma pengen Islam itu Tidak Tidak Stop di Bahagia Tenang Damai Enggak Tapi masalahnya Ada pertanggung jawaban Kan Ya Nah disitu ada Dua tempat Surga Dan neraka Nah kita mau yang mana Pastinya kita Orang normal Orang waras Semuanya mau ke surga Ya kan Nah Untuk ke surga itu Harus mengikuti Sesuai Ajaran ini Persyaratannya Ada persyaratannya Secara kafah Gitu Ada juga kan Orang Bilang Kenapa Kamu Gak masuk Agama saya Atau punya Kebenaran Tentang itu Buat aku sih Sebenarnya Gak masalah Gitu ya kan Kalau Kalau Anda benar Dengan Keyakinan Anda Kan saya Gampang Saya masuk neraka Kalau saya Benar dengan Keyakinan saya Ya Saya selamat Saya masuk Sudah Gak masalah Gitu Masalahnya adalah Di sini Kita Masuk agama itu Harus punya tujuan dulu Mau apa Gitu Jadi kalau kita Sudah tahu Tujuan kita mau apa Tentunya Kita akan memilih Agama yang sesuai Dengan tujuan kita Gitu Jadi Kalau kita ingin Selain Dunia bahagia Dan surga Itu memang Tidak cocok Untuk masuk islam Gak bisa Ajaran-ajaran islam Digunakan Diamalkan Gak bisa Pasti Jadi stres Penganutnya Karena Bayangin ya Bergunjing Gak boleh Kan gitu ya Lagi Terus Masih-masih kerja Masih-masih kerja Mesti sholat Mesti sholat Mesti sholat Mesti gak kerja Lagi mau kemal Lagi kemal Lagi kasih-kasih kemal Harus sholat Kalau tidak Merupakan Kebutuhan Gak mungkin Dia Enteng yang jalanin Lagi puasa Puasa yang Aduh Lapor Lapor Sementara puasa itu Mempuasakan Kehendak diri Dalam islam Ajarannya berbeda Bukan Gak makan Minum Tetapi Menjalankan Keinginan Allah Mempuasakan Kehendak diri Bayangin Kalau gak punya Tujuan Ajaran puasa ini Gak bisa dipakai Karena Namanya puasa Di agama lain Juga ada Tujuannya Makanya Iya Makanya kalau kita Gak ngerti Tujuan kita di Agama islam itu apa Semua aturan-aturannya Memang dianggap Memberatkan Menyusahkan Makanya Ada yang bilang Susah amat sih Masuk islam Pasti dia gak tau Tapi dia orang islam gitu Pasti dia gak tau Tujuan dia islam apa Pasti Karena Keturunan Anak moya Mbak Mengenai keturunan Aku ini kan juga keturunan Agama islamnya Lahir udah Iya Ya jujur aja ya Baru tau gitu Bahwa Kita tentuin dulu Tujuannya Mau akal Baru kita pilih agama Telat gak mbak Kalau misalnya aku belajar sekarang Untuk menentukan Si tujuan ini Karena kemarin Aku beragama islam Gak tau Belum tentu juga kita Agama islam Beragama islam Beragama lahirnya Iya Ya memang Memang Kita harus tau Memang harus mencari islam ini Untuk apa Karena Misalnya Kita punya anak Perempuan Gitu ya kan Lalu Dilamar Sama Berbeda agama Kan itu Enaknya mau pindah agama Tergantung Diizinkan oleh orang tua Tergantung Apa yang diyakini Orang tuanya Iya kan Nah kalau Orang tuanya bilang Semua agama sama Ya udah boleh dong Gitu Tapi kalau hanya islam yang dido Ya tentu Enggak Nah jadi memang Ini semua Adalah Kalbu kita Ada orang yang bilang gini Sian kemarin Memang ada juga nih Di WA Bukan kemarin Ya kemarin ya Dia bilang gini Tapi kan Ini hidayah dari Tuhan Gitu Masuk islam itu hidayah dari Tuhan Masuk islam Apa Ya Memang Tapi sadari Hidayah tidak mungkin Menghampiri Orang-orang yang Sering bergunjing Marah-marah Enggak mungkin dong Enggak mungkin Allah memberikan hidayah Pada orang-orang yang melakukan Pembangkangan Pembangkangkan Narkoba Pasang kaburuk Enggak mungkin Hidayah masuk ke situ Dan tidak mungkin Karena hidayah itu khusus ya mbak ya Hidayah itu sesuatu yang suci dari Allah Tentu dia butuh Tempat wadah yang khusus Wadah yang penuh kotor Apalagi satu Perbuatan dosa Satu bintik hitam Tidak layak Untuk menempati Wadah yang kotor Dan berkara Hikmah Itu hidayahnya Allah Jadi memang kita juga Selain kita harus merenung itu Tentunya Perenungan itu kan pakai hati ya Tentu ini harus terjaga Kebersihannya Itu syaratnya Jadi bagaimana mungkin Kita mengatakan Sudah masuk Islam Terus kita mengatakan Banyak aturan Pastinya Karena kita Belum punya Tujuan Hidup Jadi kita sekarang Mulai dari Menentukan tujuan Terjawab Jadi baru bisa Confirm tuh Milik agama Iya Karena ini kita merasa Terbebani Terasa berat Untuk menjalankan Ritual Tapi baru ritual kan Di luar non-ritual Lebih dalam Sabar Ikhlas Itu kan bukan Sesuatu yang gak kelihatan Dan memang Kalau dikatakan Semua agama sama Harusnya gak ada banyak Agama Satu saja Iya Sama kan Kalau sama Gak perlu dong Ada agama lain Tapi ternyata Memang ada agama lain Kenapa Memang tujuan Agama Agama ini berbeda-beda Kita makanya Harus menentukan tujuannya Tujuan dulu Baru bisa memilih Agama Sedangkan kedaraan Untuk mencapai si tujuan Iya Ajaran-ajaran Itu ya Dengan ajaran-ajarannya Iya ya Kita memang Perlu ajaran Perlulah gitu ya Perlulah untuk menuju ke sesuatu Memang perlu How to-nya Jadi Jadi memang Islam tuh Kumpulan Dari ajaran-ajaran Untuk meraih tujuan Gitu Nah Kita itu Kalau sudah masuk Islam Ada konsekuensinya Konsekuensi kita Kita harus rela Tunduk patuh Seluruh hidup kita Diatur oleh Al-Quran Dan Sunnah Rasul Sebagai buku percuma Itu konsekuensi Dari Syahadat kita Jadi Mengucapkan syahadat Itu gampang Tetapi Konsekuensinya Luar biasa Karena kita harus rela Seluruh Apa yang kita lakukan Itu harus Tidak boleh melanggar Al-Quran dan Sunnah Pada kenyataannya Kita suka Menjalankan Agama ini Sesuai selera kita Sesuai yang memudahkan Yang Nambil yang cocok Jadi Dari agama ini Kita ambil yang enak Kita ambil yang enak Yang kita anggap Baik Yang cocok Padahal Setiap agama Ada konsekuensi Yang harus kita Ambil Ada konsekuensinya Kalau sudah Memilih Islam Konsekuensinya adalah Seluruh perilaku kita Harus Relak Kita Diatur oleh Tunduk patuh Tadi yang Al-Quran Berarti Kalau misalnya Kita memang Sudah betul-betul Punya tujuan Mau bahagia di dunia Sama akhirat Masuk surga Berarti kita harus Fanatik dong Mbak ya Sama ajaran Ya betul Hidup kita ini Rumit Karena kita Campur-campur Ajaran Kalau kita Hanya mengikuti Satu Tidak rumit Hanya mau itu Karena setiap Ajaran itu Dia tujuannya Kesatu Misalnya Ada Anak kita bilang Kenapa sih Mah Kita Harus sholat Sampai kapan Harus sholat Kalau kita Tidak punya tujuan Kita tidak bisa jawab Kalau dia tanya Kenapa sih Mesti belajar agama Sampai tua Dari kecil Kan sudah Ngerti Apa Kita menjawab Supaya jadi Ustadz Atau ustazah Saya tidak mau Jadi ustaz Ustazah Jadi Sampai kapan Lalu kita Ngerti Tujuan agama Islam adalah Dunia bahagia Di akhirat Masjid surga Kenapa Saya sholat Karena Ajaran ini Akan membawa kita Ke dunia bahagia Akhirat surga Sampai kapan Sampai kita Dunia bahagia Akhirat surga Terus Kenapa Saya harus Berbuat baik Sama orang Kenapa Saya harus Memaafkan orang Karena Dengan kamu Menjalankan itu Kita akan Mencapai Tujuan kita Dunia bahagia Akhirat surga Semua Semua Balik Semua Ajaran Jadi Semua Ajaran itu Ada tujuannya Dalam Islam Dan Ajarannya Tujuannya Satu Itu Sehingga Kalau kita Tidak Menjalankan Satu Saja Kita Anggap rugi Karena Kita Jadi Susah Mencapai Tujuan itu Tujuan ini Hanya Bisa Diraih Ketika Kita Kafah Semuanya Kita Lakukan Itulah Kenapa Kita Bisa Tidak Kepedean Jadi Kita Terus Melakukan Perjuangan Untuk Bisa Melaih Tujuan Dari Agama Islam Itu Sih C Enggak Tengok Kita Bukan Berarti Kita Terlambat Tapi Kan Bagus Nih Jadi Tau Bahwa Jadi Kita Beragama Kita Di Confirm Bahwa Ini Kebutuhan Dan Akhirnya Kita Berhasrat Untuk Menjalankan Seluruh Ajaran Yang Di Semua Lina Kehidupan Kita Pakailah Ajaran Islam Dan Sudah Jelas Tadi Mbak Yuka Kasih Beberapa Contoh Mau Ini Semua Tujuannya Kesitu Bahagia Menghadapi Apapun Begitu Pakai Ajaran Islam Pasti Tujuannya Kesitu Ya Gitu Ternyata Habis Waktunya Kata Gitu Udah Diingetin Emang Ini Aduh Karena Pembahasan Kali Ini Penting Jadi Jadi Mbak Banyaknya Banyaknya Ajaran Ajaran Dan Aturan Aturan Dalam Agama Islam Ini Justru Sebetulnya Bukan Malah Jadi Memberatkan Kita Ya Justru Malah Membantu Kita Untuk Meraih Tujuan Kebutuhan Kita Untuk Meraih Tujuan Dunia Menganggama Islami Menganggama Bahagia Mengakhirat Masuk Surga Gitu Ya Semoga Terjawab Ya Tadi Pertanyaan Itu Sahabat Jiwa Kita Menganggama Islam Itu Banyak Sekali Aturannya Ya Salmit Kita Pamit Mundur Dulu Karena Episode Ini Juga Buat Mimi Dan Cindy Wow Sangat Luar Biasa Sekali Bawasan Yang Diberikan Oleh Mbak Inka Baiklah Jangan Lupa Untuk Saksikan Mea Di Youtube Channel Kita Di Spotify Mea Juga Ada Di Instagram Facebook Dan TikTok Baiklah Salmit Kalau gitu Kita Bertiga Dari Mea Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dari Sudah nonton episodenya masalah emang ada Jangan lupa ya Soulmate untuk di like, subscribe, share dan komen di bawah ini